Inilah kabar hari ini, terima kasih untuk kerabat Sultraline yang masih setia, Sultraline untuk Indonesia. Musyawara Daerah 8, Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Sulawesi Tenggara, siap digelar. Panitia mulai membuka pendaftaran bagi bakal calon ketua umum periode 2022-2027. Proses pendaftaran bakal calon ketua umum BPD Gapensi Sulawesi Tenggara dibuka pada tanggal 21-24 Februari 2022, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran pada tanggal 23-25 Februari 2022. Hal itu disampaikan langsung Ketua Panitia Pengarah atau Sterling Komite Edi Salam Hadianto yang didampingi anggota Panitia Pengarah saat mengelar konferensi pers di kantor Gapensi Sulawesi Tenggara, Jumat 18 Februari 2022 sore. Menurut Edi Salam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bakal calon ketua umum, diantaranya aktif sebagai pengusaha yang menjadi anggota aktif Gapensi selama 3 tahun berturut-turut, kemudian pernah menjadi pengurus Gapensi di semua tingkatan, baik badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, maupun badan pengurus cabang, tak ada batasan umur, serta syarat tambahan yakni biaya pengambilan formulir pendaftaran sebesar 50 juta rupiah dan pengembalian formulir pendaftaran sebesar 200 juta rupiah 1 sampai dengan tanggal 24 Pengembalian formulir pendaftaran itu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Jadi itu mungkin tujuan kami Pandita Pengarah mengadakan kompresi PERS terkait untuk semacam pemberitahuan juga kepada anggota teman-teman, anggota Gapensi yang berniat atau berkeinginan untuk maju di perubatan ketua umum Sebagai tambahan, syarat untuk menjadi calon ketua umum khusus untuk di Gapensi Provinsi itu ada dua syarat ini dia ada dua syarat utama yang pertama itu adalah pengusaha atau anggota Gapensi yang memiliki KTA 3 tahun berturut-turut aktif berarti kalau di tahun sekarang berarti kita mulai dari tahun 2022, 2021, dan 2023 jadi 3 tahun KTA aktif kursus turut tanpa diselingi misalnya 2022, 2021 misalnya tidak ada nanti 2020 dan 2019 berarti secara otomatis tidak bisa ikut di pencalonan ketua umum terus syarat yang kedua yaitu pernah jadi pengurus satu kali masa priori di semua tingkatan pengurus baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat cabang, kabupaten atau kota jadi kenapa bilang ini, ya siapa tahu mungkin kayak kita itu BPDG Gapensi itu pernah ada yang jadi pengurus di BPP kebanyakan pengurus pusat misalnya kalau di pusat kan kalau di pusat mungkin paling jabatannya mungkin ketua departemen atau ketua bidang artinya bukan pengurus karena asli, misalnya kalau di motoprovensi kan nah itu syarat atau di kabupaten kota pernah jadi pengurus jadi satu kali masa priori jadi priorinya tidak harus bilang kayak priori yang sebelumnya biar priori yang 5 atau 10 tahun yang lalu yang penting-penting apa namanya yang bersangkutan pernah tercatat sebagai pengurus di semua tingkatan selama satu kali di masa priori disinggung soal penyelenggaran musda yang bersamaan adanya surat edaran PPKM level 3 di kota kendari menurutnya panitia tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19 terlebih lagi persiapan yang dilakukan sudah berjalan 2 bulan lebih sebelum adanya surat edaran tersebut pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh peserta dan panitia musda untuk melakukan swab antigen tapi memang ada aturan-aturan yang harus kita yang harus kita penuhi terutama itu kan kalau kayak semacam kapasitas ruangan itu yang meriamkan maksimalkan 50% ya 50% jumlah apa dari kapasitas ruangan dan kita panitia akan menerapkan memang prokes yang ketat jadi sebagai gambaran juga buat teman-teman sebelum peserta itu sebelum ini memang kami wajibkan untuk melakukan swab semua swab peserta panitia semua swab swab antigen pria yang akrab di Sapa Bang Salam ini berujar jika dalam waktu yang telah diberikan juga tidak ada yang melakukan pendaftaran pihaknya akan berkonsultasi dengan BPD yang kemudian akan berkoordinasi dengan BPP Gapensi namun dirinya yakin pasti akan ada yang mendaftar lanjutnya dalam penyelenggaran musda dijadwalkan pada tanggal 27 dan 28 Februari yang dipusatkan di Hotel Klaro Kendari akan dihadir langsung Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi dan pihaknya sudah bertemu Gubernur Sulawesi Tenggara di mana Gubernur dipastikan menghadiri musda serta sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Sultra terkait penyelenggaran musda misalnya terkait dengan sampai dengan masa pengambilan formulir pendaftaran dan pengembalian tidak ada calon yang tidak ada calon yang apa namanya yang mendaftar yang jelas kalau seperti begitu keadaannya jelas kami dari pengurus pengarah akan konsultasi konsultasi dalam hal ini ke BPD Badan Pengurus Daerah Gapensi karena biar bagaimana penanggung jawab acara musda ini ada BPD Pengurus Daerah Gapensi dan koordinasinya langsung ke BPP Badan Pengurus Daerah Gapensi saya harus demikian kalau anda-andainya mungkin saya belum bisa jawab tapi kalau feeling saya enggak mungkin enggak ada yang menang enggak ada yang mendaftar kalau tidak ya ketua SC yang mendaftar tapi kalau BPP responnya bagaimana kalau saya jawab ini BPP responnya sangat bagus dan sudah malah sebenarnya agenda acara kita ini apa yang penentuan tanggal waktunya itu di BPP mereka yang menentukan waktu karena terkait juga dengan kegiatan-kegiatan musda-musda di provinsi lain diketahui dalam musda tersebut ketua umum Gapensi saat ini Hasdar akan kembali maju hal itu disampaikan langsung saat ia diwawancarai oleh awak media menurut Hasdar dirinya sangat siap dan selama ini telah berbuat banyak untuk memajukan Gapensi Sultra terlebih lagi dirinya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik pengurus BPD maupun pengurus BPC Kabupaten Kota saya pribadi saya memastikan akan maju ke depan jadi mungkin saya terus Alhamdulillah ke pengurusan kami selama 5 tahun ini saya juga banyak terima kasih kepada teman-teman mendampingi saya selama 5 tahun ini yang kurang lebih 8 hari ke depan ini atau 9 hari ke depan kita sudah dimisioner tapi di pengalaman yang pengurusan yang tahun ini periode ini kami juga tidak sempurna seperti orang-orang bilang apa Gapensi begini kami juga punya hambatan-hambatan dalam pengurusan ini seperti contoh pengurusan ini kita dapat pandemi yang itu COVID-19 kedua adanya regulasi adanya regulasi dari pusat mengakibatkan anggota-anggota kami dalam berurusan mengenai SBU itu sangat terhambat sampai hari ini tapi Alhamdulillah kami kemarin di Mukernas di DPP kami sudah berjuang dan akhirnya kami diberikan istilah Menteri PU apa lagi istilahnya Menteri PU ya berupa kait kemudahan seperti itu memangkas aturan-aturan yang ada sekarang Alhamdulillah tinggal menunggu sistemnya di OSSS konon kabarnya ini konon kabarnya belum pasti bunga bahwa OSSS ini pindah satelit dari satelit A pindah dari satelit B itu yang menghambat kalau mengenai SARSC dari tahun ke tahun adat istiadat GPNC sudah seperti itu kita tidak bisa lagi keluar dari adat istiadat itu bahwa ada uang pendaftaran sekian mungkin jumlahnya yang lalu itu tidak sebesar nominal yang sekarang ya mungkin tapi syarat-syarat seperti itu sudah dari tahun ke tahun setiap musga GPNC seperti itu artinya siap bang untuk kembali bertahun insya Allah siap sekedar informasi GPNC merupakan asosiasi jasa konstruksi tertua dan pertama di Indonesia yang terbentuk sejak tahun 1959 yang saat ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara untuk di Sultra sudah ada sejak 40 tahun lalu dan kepengurusan sudah tersebar di 17 kabupaten kota dari kota Lelokendari ruang redaksi Sultra Lain mengabarkan untuk Anda selamat menikmati Sultra Lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati